Intro Nama wajah pres, Ganjar Pranowo diakini oleh Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kota Surabaya akan diterima baik oleh masyarakat dalam Pilpres 2024 Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya Agatar Nosari menilai Ganjar tidak akan sulit diterima karena masyarakat kota pahlawan merupakan pemilih yang rasional Selain itu, masyarakat kota Surabaya juga disebut sudah aknap dengan teknologi Hal ini mempermudah menilai kinerja Ganjar Pranowo selama 10 tahun terakhir menjadi gubernur Jawa Tengah terutama anak muda yang dirilai akan cocok dengan tokoh yang menjadi role model tersebut Hal ini disampaikan Agata dalam podcast Tribun Seris Motolokal memilih pada Selasa 12 September 2023 Terkait Pilpres 2024, PDI Perjuangan menargetkan Ganjar Pranowo menang di Surabaya sebagai salah satu daerah basis mereka Berkaca dari hasil Pilpres 2019 saat mengusung Jokowi Ma'ruf Amin pasangan ini berhasil menang telak di Surabaya atas pasangan Prabowo Subianto Sandiaga Uno yakni berhasil merauk sebesar suara 1.124.966 suara Keyakinan Agata Rano Sari Ganjar Pranowo akan menang di Surabaya diantaranya dari hasil survei salah satu lembaga yang diklaim sudah mengembirakan PDI Perjuangan Surabaya yakin Ganjar Pranowo akan menjadi suksesor Jokowi Doro Agata yang juga sebagai anggota DPRD Jatim itu menyebutkan Ganjar Pranowo sudah pantas menjadi presiden lantaran kesuksesan memimpin Jawa Tengah selama dua periode Misalnya prestasi penurunan angka stunting di Jawa Tengah pada tahun 2018 stunting berada di angka 24,4 persen Setahun kemudian turun menjadi 18,3 persen kemudian pada tahun 2020 angka stunting di Jawa Tengah turun menjadi 14,5 persen dan terus turun hingga tahun 2022 menjadi 11,9 persen Hal ini merupakan prestasi lantaran bukan hal yang mudah untuk mengentaskan soal stunting Selain stunting, dia juga mengapresiasi kinerja Ganjar Pranowo untuk penurunan angka kemiskinan di Jawa Tengah Hal ini dinilai sebagai salah satu modal baik Ganjar Pranowo untuk menjadi penerus Jokowi Doro bahkan bisa lebih baik Lantaran keyakinan itu Agatar Nosari tak merasa cemas sekalipun pasangan Anis Muhaimin menggelar deklarasi di Surabaya Pekan lalu Agatar Nosari tidak menganggap beban sekalipun banyak pihak menilai deklarasi itu digelar untuk merebut simpati masyarakat di Surabaya maupun di Jawa Timur Dia akan fokus untuk mendekati masyarakat secara dor-to-dor Sampai jumpa di video ini Selamat menikmati Terima kasih telah menonton!